Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah selamat bertemu lagi dengan Purseni Ibn Sina channel Nah ini tamu-tamu saya Sampurah Sun Kang Sampai Ya sebagaimana yang sudah saya sering Posting bahwa Dapur seni ini Merupakan salah satu wadah Ada di bawah yayasan Cipta wahana kreasi Cipta itu Udah tahulah semua ya Mencipta wahana itu tempat Kreasi itu kreasi Orangnya bisa disebut kreator Nah disini ada Beberapa program Yang Mengakomodir Siapa apapun Yang ingin bergabung untuk berkreasi Nah salah satunya ini ya Jadi berkarya Berkarya dengan rasa Berkreasi dengan hati Nah jadi karena Selama ini kita kan yang dihayarnya Terus pikiran gitu ya Logika Ya sekali-kali Seni itu harus Antara lain selain pikiran Bermain dengan rasa dan hati gitu Kreasi melalui seni Nah disini juga Salah satunya Ada program Literasi Nah literasi itu Kita bangun melalui Pusat kegiatan belajar masyarakat Itu dengan buku-buku nih Seperti disini Dan Disini juga Kita berkolaborasi Dengan Tabloid pendidikan cakra Nah seperti ini Teman-teman Ya Nah ini yang Edisi cetaknya Nah untuk edisi Online-nya juga ada cakra Nah tapi Untuk Membangun Semangat literasi Anak-anak Sekolah Itu tidak bisa Dengan Hanya mengandalkan Online Tapi kita harus Mempertahankan ini Jangan sampai Anak cucu kita itu Nanti sudah tidak Mengenal lagi Itu namanya buku Namanya cetakan Bahkan menulis juga Sudah lupa Karena setiap hari Mainnya Gadget gitu Nah Media cakra ini Kebetulan saya Pimpinan redaksinya Kantornya juga disini Bersatu dengan Dapur seni Gitu Nah salah satunya Kita bagaimana Ikut Mempertahankan Budaya literasi Baca media Cetak Nah untuk Terutama untuk Siswa dan Mahasiswa Pelajar dan Mahasiswa Nah jadi disini Juga disajikan Tulisan-tulisan Tentang Bagaimana Menulis Bagaimana membuat Picture Dan di dalam Media ini Juga Termasuk Online-nya Bukan kami yang menulis Tapi para Pembacanya Karena Membaca dengan Menulis itu Dua hal yang harus Beriringan Kalau Sebenarnya memang Tatarannya kita harus Membangun dulu Budaya Membacanya Baru Budaya Menulis Nah kalau Menulis itu Sudah pasti Harus membaca Tapi menulis Belum tentu Membaca Memangkannya kita Komitmen Media cakra ini Untuk bagaimana Melestarikan Supaya anak-anak itu Sampai jangan Tidak mengenal Yang namanya Bacaan Cetak Dengan segala Kekurangannya Katanya banyak Kekurangannya Tapi menurut saya juga Masih ada Kelebihannya Disini tidak Akan terdelete Nah kalau di HP Coba lihat yang kemarin Waduh Sepanjang ininya Tidak dipakai Alas Baju Atau bungkus kacang Masih bisa Tapi kita juga Main di dua-duanya Di Online-nya Setiap hari Update terus Nah ini Sebulan sekali Nah Program literasi Yang Telah Dan sedangkan Akan terus Dibangun Oleh cakra Antara lain Misalkan mengadakan Pelatihan-pelatihan Menulis Untuk Pelajar Nah kita juga Sudah melakukan Beberapa kali Latihan Menulis Untuk guru Dan Mengadakan Lomba menulis Dengan PGRI Itu Yang tahun COVID itu Kita yang Backup Dari mulai Bikin Perencanaannya Sampai Kepenilaiannya Jadi Guru dalam Tanda petik Dipaksa Menulis Tapi kalau Dipaksa Untuk kebaikan Gak apa-apa Kan Nah kira-kira Yang spesifiknya Itu Bisa Lomba Baca Bisa Bisa Mengadakan Misalkan Lomba Memahami Isi buku Nah Bukunya Jadi dibagiin Gitu Ditutup Berapa menit Coba kamu Cerita Sekalian Melatih Anak itu Mereview Isi buku Bisa juga Secara tertulis Nah kalau hanya Mengandalkan Kesadaran untuk Membaca Kalau tidak Dipaksa Agak sulit Anak-anak Nah gitu Nah itu Mungkin Teman-teman Disini Untuk mengenal Sekilas bagaimana Media cakra ini Berusaha Untuk Paling tidak Mempertahankan lah Budaya baca Dan menulis Dan kita Dan kita juga Adakan Itu namanya Kamis menulis Menulis ya Sabtu seru Itu sebelum Covid itu Udah 3 tahun Berjalan Itu bebas Siapapun Apalagi Kalau ada yang Mendorong Nah terus Sekarang Kemarin Dari hasil dialog Ya Ini saksinya PGRI itu Kurang lebih ada 100 ya Penulis Cuma terbengkalai Gak ada yang Mengayar Sehingga saya Ini mudah-mudahan Didukung oleh Teman-teman Saya ingin Mendudukan Cakra itu Para penulis Pejabat pengambil Kebijakan Para pengusaha Penerbitan Bapeda Nih barang Sudah ada Penulisnya Sudah ada Nah sementara Kalau misalkan Kita lihat Ke sekolah Merem aja Ambil buku Ambil Sample aja Kalau dibaca itu Hampir tidak ada Penulis orang Tangerang Semua penulisnya Orang Jawa Penerbit Menulis dari Inan sebaiknya Ada Apakah memang Orang Banten itu Memang bodoh Atau gak bisa menulis Menurut saya Bukan Belum ada Kesempatan Untuk itu Nah sehingga Mereka teman-teman Saya menulis Sekarang Nyetak sendiri Modal sendiri Nyetakan sendiri Belum ada yang Memberikan jalan Yang mendorong Untuk Teman-teman Para penulis saya itu Nyetak sendiri Akhirnya nyari jalan sendiri Melalui komunitas Padahal kan negara Harusnya hadir Di situ Jadi semua Usaha sendiri Nah jadi saya ingin Mendudukan itu Terus dialog Tipis-tipis lah Gimana ini solusinya Sambil dibawa Barang butinya Harusnya kan Pemerintah daerah itu Paling tidak Mendorong Para penulis lokal Di sini Jadi para penulis Kabupaten Tangerang Bukunya diserahin Sama saya Ke pipa perustakaan Nanti oleh perustakaan Dibedah bukunya Dia yang ngebiayain Tapi yang nyetak Dan sebagainya Ya usaha sendiri Nah upamanya Pihak percetakan juga Penerbit-menerbit Yang besar itu Belum menyentuh Ya mungkin Makanya saya yang Pengen mendudukan Nih Misalkan para penulis ini Ah ini mah belum Memenuhi standar Ya supaya memenuhi standar Bantu dong Anda kan jualan Di kabupaten Tangerang Jangan terus ngeru Keuntungan kabupaten Tangerang Aja pikirin Para penulisnya ada Nah Kalau belum Belum Memenuhi syarat Atau kasih Pendidikan pelatihan Nih sini Harusnya gini nih Perbaiki Apalagi kalau dia Kan punya konsultan Ini nanti perbaiki Jangan sampai dilewat Ke sini Sibuk aja Jualan terus Gak pernah memikirkan Buku kearifan lokal Kabupaten Tangerang Lihat di perustakaan Dimana Gak ada Apalagi buku pelajaran Pasti Ya bukan saya Anti penulis Dari manapun Silahkan Tapi kan Harus didorong juga Para penulis Terutama dari guru-guru Betapa indahnya Dia ngajarin bukunya Nih buku ibu Kalian baca Kan ini contohnya Candi Borobudur Gitu Pak Nah ada yang nulis Di rumah Apa Tentang baduy Atau tentang Karena tulisannya Dari sana Nah itu Saja Yang sudah Mudah-mudahan Bisa Apa Menangkap Ya Apa poin Dari yang Saya sampaikan Tadi Seperti itu Kita tunggu Penggapan Dari teman-teman Jangan skip Videonya Diatur Kalau ada iklan Lewat inilah Sebentar Dari gitu Sudah dimonet Sudah